Pemirsa pasien COVID-19 meninggal pertanggal 29 Juli kemarin berjumlah 1.893 jiwa. Jumlah kematian di bulan Juli ini menjadi yang tertinggi selama pandemi dengan jumlah sekitar 30.000 kematian. Jumlah meninggal karena COVID-19 terus menjadi sorotan. Dalam 10 hari terakhir jumlanya selalu berada di atas 1.200 kasus perharinya. Puncaknya pada selasa 27 Juli lalu mencapai 2.069 jiwa. Meski dalam 2 hari terakhir ini jumlanya turun, tapi masih di atas angka 1.800. Perlu dicermati 5 dari 10 provinsi dengan jumlah kematian mingguan tertinggi akibat COVID-19 di luar Pulau Jawa dan Bali. Yaitu Kalimantan Timur naik 189 kasus dari minggu sebelumnya. Lalu ada Riau yang naik 58 kasus. Sulawesi Selatan naik 48 kasus. Kalimantan Mengah naik 44 kasus. Dan Sumatera Selatan naik 43 kasus. Masih terjadinya peningkatan kematian ini tentunya perlu untuk terus dievaluasi. Untuk itu penting dipahami bahwa kita semua dapat melakukan upaya terbaik untuk menekan angka kematian ini. Untuk pemerintah daerah selalu pantau rumah sakit di wilayah masing-masing. Antisipasi kenaikan kasus dengan memastikan ketersediaan oksigen, obat-obatan, tempat tidur, dan tenaga kesehatan yang bertugas. Hal ini dapat meningkatkan kecepatan dan ketepatan penanganan sehingga kematian dapat dihindari. Satgas COVID-19 menghimo masyarakat yang tidak memiliki tempat isolasi mandiri yang memadai agar segera memanfaatkan tempat isolasi terpusat di daerahnya atau rumah sakit agar kondisi kesehatannya lebih terpantau. Tim Liputan Ainews melaporkan.